Baru-baru ini terbongkar kasus kecap murah dari Cina, yang ternyata bahan dasarnya terbuat dari rambut manusia. Pembuatan kecap palsu tersebut melibatkan proses kimia melalui proses ekstraksi asam amino yang mirip dengan pembuatan saus kedelai yang dihidrolis. Mereka kemudian secara diam-diam mengekspor kecap tersebut ke negara-negara lain. Kasus ini pertama kali mencuat setelah stasiun TV pemerintah Cina, The Cina Central Television atau CCTV, menyiarkan keprihatinan masyarakat perihal kualitas kecap domestik buatan sebuah perusahaan kecil yang berada di Provinsi Hubei, Cina bagian tengah, di mana saat ditelusuri ke lokasi, ditemukan gitu banyak rambut manusia yang berserakan. Saat pemiliki usaha diwawancarai mengenai bagaimana kecap tersebut dibuat, ia mengatakan bahwa kecap tersebut dari bahan utama, yaitu rambut manusia. Dalam pengakuannya, rambut manusia tersebut ia kumpulkan dari salon, tukang cukur serta beberapa rumah sakit di Cina. Rambut yang didapat kemudian disimpan ke dalam sebuah wadah tertentu untuk diproses dengan asam amino. Asam amino adalah senyawa yang umum ditemukan dalam saus kedelai. Selain tidak higienis, rambut-rambut ini dipastikan juga sudah terkontaminasi dengan sumber penyakit yang berbahaya dan menular dengan cepat kepada siapapun. Akibat kasus ini, pemerintah Cina kemudian langsung memberi hukuman kepada pemilik usaha dan sekaligus melarang peredaran kecap yang terbuat dari rambut manusia.